Ya kita beralih ke informasi lain pemirsa, hari ini Presiden Jokowi akan melantik Panglima TNI dan Kepala Badan Intelijen Nasional yang baru, Jenderal Gatot Nurmantio dan Sutyoso. Dan untuk lebih mengetahui informasi ini, kita telah terhubung dengan Melati Parasetiani di Istana Merdeka. Ya selamat siang Melati, apakah proses pelatikan hari ini telah dimulai? Melati? Ya Melati? Ya Pram, hari ini memang Presiden Jokowi Dodo akan melantik Kepala Badan Intelijen Negara terpilih yakni Lieutenant General TNI Putna Wirawan Sutyoso dan juga Panglima TNI terpilih, General TNI Gatot Nurmantio. Pelantikan sendiri nanti akan berlangsung pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat di Istana Negara. Sementara saat ini pelantikan belum berlangsung dan persiapan masih tengah dilakukan oleh pihak Istana. Pelantikan sendiri nanti akan dilakukan di Istana Negara dan dihadiri juga oleh Wakil Presiden yakni Yusuf Kala dan juga jajaran Menteri Kabinet Kerja serta ada dari pimpinan lembaga negara lainnya. Memang Sutyoso dan juga General TNI Gatot Nurmantio dipilih langsung oleh Presiden Jokowi Dodo dan telah melalui serangkaian uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir Juni lalu. Sutyoso sendiri pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan telah malah melintang di TNI Angkatan Darat selama 35 tahun sehingga dia dianggap layak memiliki kemampuan dan juga pengalaman di bidang intelijen negara. Sementara General TNI Gatot Nurmantio sendiri merupakan Kepala Staf Angkatan Darat dan juga pernah menjadi Panglima Komando Strategi Angkatan Darat pada tahun 2013 hingga 2014 lalu. Demikian Pram. Ya Melati terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Melati Prasetyani melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta.